Ya, kira-kira upaya hukum apa ini yang harus dilakukan baik dalam kerangka advokasi secara khusus kepada Bang Munarman maupun bagian yang saya kira penting dipahami oleh masyarakat terkait dengan realitas peristiwa yang sekarang ini terjadi Seperti apa Bang Egi Sujana, kira-kira? Ya, saya mengusulkan atau gagasan yang pertama berkait dengan tindakan hukum itu apa yang disampaikan Dinda Abdul Khawir sangat jelas, tegas sebagai pakar hukum pidana untuk pra-peradilan itu patut ditempu supaya hal-hal yang berkait dengan yang tadi sudah diungkap semua itu memang tidak pantas sedara Menarman menerima perlakuan yang tidak benar seperti ini Nah, disamping tindakan hukum karena ini perspektifnya politik juga atau ada unsur dimensi politik saya kurang tahu komunitasnya Menarman dengan segala turunannya kalau dulu masih ada FPI sekarang tentu FPI kan masih ada cuma status administratifnya aja yang tidak dibenarkan atau tidak eksis gitu tapi kan orang-orang FPI-nya masih ada semuanya Nah, bagaimana orang-orang yang mantan FPI ini membuat satu komunitas yang jelas kemudian minta audiensi dengan Kapolri audiensi dengan DPR gitu audiensi dengan apa yang dianggap terkait penting dengan urusan ini sehingga dengan lobby-lobby itu dan dibarengi dengan tindakan prapradilan itu akan membantu akan membantu juga ke MUI kalau perlu untuk dimintai fatwanya kenapa kok begini negeri kita kan dalam mentersangkakan orang kok begitu saja tapi hikmahnya kalau saya menilai ini bagus sekali untuk pengkayaan intelektual kita sekaligus perubahan di masyarakat yaitu selama ini berkait dengan terorisme selalu mati mandak gitu yang paling terakhir kan yang ibu-ibu itu di depan Mabes Polri kan harusnya ada fungsi melumpuhkan bukan mematikan terhadap teroris saya melihat seluruh kaitan dengan teroris itu bukan dilumpuhkan tapi dimatikan sehingga tidak ada proses penyelidikan dan interogasi yang lebih jauh untuk sampai ke pengadilan atau di BAP enggak ada itu sampai detik ini saya melihat nah Allah kasih contoh kasus ini kepada Monarman sebagai satu entry point pembelajaran bangsa ginda ini belum sampai ke pengadilan ya Pak iya nggak pernah ada langsung belum sampai ke pengadilan ya belum ada kan mati semua tembak jadi dalam perspektif ini mungkin cara dengan adanya Monarman bisa terkuat bisa terbongkar bisa lain-lain banyak banyak ragam Allah kan punya cara unik yang jarang kita bisa ngerti kok begini kok begini takdirnya kok begini jadi poin pentingnya saya kira itu segera saja mungkin Adinda Abdul Hoyer lebih dekat sebagai HRS Center bisa sampaikan ide saya ini untuk supaya ada komunitas pembela Monarman yang bersifat non-hukum tapi politis yang tadi datang ke semua-semua itu bahkan apa istilahnya seperti yang kemarin 6 suhada itu kan ada ada kelompok yang dipimpin Amin Rais sama Abdullah Hemahua itu apakah itu lagi yang harus turun ya bagus juga supaya ungkap lagi gitu bahwa ini ada unsur-unsur yang tidak benar gitu saya kira itu saran saya ya sekaligus closing statement ya Bang Egi ya oh dalam closing statement ini soalan serius bangsa kita ini ada pada persepsi kesadaran dan pentatan jadi persepsi kita dalam berbangsa dan berdengara ini amat keliru tidak berdasar kepada Pancasila yang sebenarnya Pancasila yang ada yang palsu kenapa karena misalnya sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusaratan perwakilan kok prakteknya ada pil pres kok ada pil kada kok ada pil kades musawarah mufakatnya mana perwakilannya mana kok jadi one man one food ini kan bukan Pancasila ini liberalis kapitalis ini persepsi ini sudah terjadi sejak reformasi 1998 sampai sekarang melahirkan dua periode SBY sekarang juga dua periode Jokowi tapi menyimpang dari persepsi dasar negara gitu pertanyaan seriusnya secara hukum ini batal dong demi hukum kan gak sesuai dengan hukum dasar gak sesuai dengan Pancasila katanya Pancasila harga mati katanya Pancasila yang diagung-agungkan nah turunan dari persoalan-persoalan ini termasuk soal terorisme ini persepsinya keliru saya sudah ingatkan tadi dalam ajaran Islam tidak ada terorisme kenapa kok Islam yang jadi sasaran terorisme kenapa kan itu kebencian yang sangat amat sangat kebencian yang jahat seperti itu malah dibuat dianggarkan lagi untuk melawan ini semua nah ini apalagi apalagi itu RUBIP-nya masih jadi prolegnas itu justru itu makar ideologi yang sudah sangat jelas melanggar undang-undang 27 tahun 1999 yang berkait dengan kaitannya merubah Pancasila menjadi Ekasila dan saya punya beberapa alat bukti untuk itu satu anggaran dasar anggaran rumah tangga PDIP pasal 5 ayat 1 pasal 6 pasal 10 menjelaskan dalam ADIRT-nya PDIP itu menyatakan bahwa Pancasila yang diusung Pancasila yang diperjuangkan adalah yang Pancasila 1 Juni 1945 bukan 18 Agustus nah ini udah udah keliru berat dari sisi Soekarno-nya aja sudah legau tidak pakai lagi yang 1 Juni 1945 dia sudah tanah tangan piagam Jakarta ikut ditujui waktu 22 ya Juni 1945 nah kemudian yang terakhir sebelum dia berakhir kekuasaannya dia keluarkan dekret 5 Juli 1945 kembali ke UUD 1945 ya yang dijiwai oleh semangat piagam Jakarta jadi kenapa persoalan seriusnya PDIP memperjuangkan Pancasila 1 Juni yang problem serius apa diskonsep ketuhanan yaitu ketuhanan yang berkebudayaan nanti kelihatannya perlu dibahas di lain waktu tapi ini anda nanya saya gambarkan ini problem persepsi kita kok keliru sehingga kesadarannya jadi berbangsa keliru tentakannya keliru maka harus disudahi dalam konteks ada saya sudah usulkan saya sudah laporkan saya sudah buat gugatan ke pengadilan negeri untuk apa namanya itu perbuatan melawan hukum PMH dari DPR dan juga presiden kalau didukung kalau bisa ini dibahas PMH terhadap DPR kayaknya nanti dikasih ruang tersendiri aja bang jadi closing statementnya persepsi kesadaran kita pentahatan kita keliru seperti ini karena undang-undang yang diberlakukannya keliru dan menyimpang banyak pengkhianat pengkhianat begitu oke dalam konteks kepada tegaknya Pancasila dan undang-undang selanjutnya saya kira itu yang paling berikut dan saya saran saya kalau Adinda Abdul Khair berkenan HRS Center bekerja untuk mengkaji ini sangat baik gugatan PMH Presiden dan DPR ini sejarah baru dalam hukum menurut saya ya ya makasih bang Profesor Dr. Egy Zerjara